kan Bu ya emang kenapa di mana di kampus saya juga lagi di kampus Bu ya nggak apa-apa berdua maksudnya barengan barengan Bu ya nggak apa-apa santai aja namanya satu laptop tapi lucu sih lihatnya enggak apa-apa ya saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat hari ini sudah lihat videonya sudah belum belum selesai harusnya kan videonya diurusin satu jam harusnya pada saat teman-teman start jam setengah 11 jam setengah 12 sudah selesai nanti bagi yang belum selesai bisa dilanjut ya silahkan nah karena kita metode hari ini adalah metode gabungan dari sinkronus sama e-sinkronus jadi yang untuk sinkronus pakainya gini kalau untuk yang e-sinkronus pakainya video apapun bisa dibuka untuk videonya jadi nggak ada masalah ya kalau untuk video yang penting teman-teman kan mengikuti ya jangan sampai teman-teman nggak dapat materinya jangan sampai mentang-mentang online gitu kan santai jangan juga nanti teman-teman sendiri yang rugi kan teman-teman yang bayar teman-teman di on kan mikrofonnya dan kamera kalau perlu di on kan ya teman-teman ya jadi saya nggak nggak kayak ngobrol sendiri depan laptop gitu loh ya kan kalau ada temennya kan sebenarnya saya lihat itu lucu banget sih gitu loh maksudnya ya jadi di on kan saja kameranya supaya enak ngeliatnya juga teman-teman ngeliat saya enak saya lihat teman-teman juga enak jadi saya nggak seolah-olah ngobrol sendiri depan laptop tuh bagi yang mau bertanya silahkan bagi yang sudah melihat videonya baru setengah perjalanan kemudian ada yang masih bingung silahkan ditanyakan saya sambil buka sini dulu ya untuk absensi manajemen untuk kelas ini apakah sudah join semua di sepada sudah bu jangan sampai ada yang kelewat takutnya kalau kelewatkan otomatis informasinya juga nggak dapet gitu ya untuk timer join pada sepada kita ada batas waktunya teman-teman jadi memang disitu saya sudah setting sekian hari kalau teman-teman melewati batas itu ya otomatis nggak bisa join harus menghubungi dosen pengampu karena tadi pagi saya lihat ada beberapa di mata kuliah saya ada yang nyusup gitu kan harusnya dia nggak masuk di kelas tersebut ada yang ikutan masuk kemudian ada juga yang harusnya dia masuk tapi belum join itu juga ada makanya saya coba sortir semua mata kuliah yang saya ampu dan ternyata memang betul ya ada yang belum join kalau saya nggak kontrol kan trepot ya oke saya sambil buka untuk presensinya bentar ya saya buka sini dulu ayo silahkan bagaimana mempertanya untuk mata kuliah di pertemuan kedua hari ini kalau masih bingung silahkan bertanya atau nanti teman-teman bisa bertanya di chat yang ada di YouTube ya silahkan nanti akan saya jawab juga disitu kalau mau face to face via online ya sekarang juga boleh jadi sama aja teman-teman gali sekiranya apa sih yang masih bingung apa yang masih belum jelas lagu tolong jelaskan lagi mengenai ini boleh daripada teman-teman nggak paham nge-repot karena materinya ini menarik ya oke Mbak Triyati mau bertanya Mbak belum Bu belum ya Mbak Rosa biasanya suka nanya iya Bu ada yang mau ditanyakan Mbak silahkan apa yang lain Mbak Lisa Rahma ada nggak nih atau yang lain Mbak Irma ada nggak yang mau ditanyain saya mencoba untuk buka Sina ya salah 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 Sina mid oh disini nggak muncul ya kok aneh coba saya buka view jendela nggak muncul juga ini saya mau coba untuk buka sharing di Buka Sina ya kalau kemarin kan bisa tuh tempoh hari via Gimit bisa buka Sina ini sekarang saya coba mau ngabsen saya mau tampilkan tapi nggak muncul kenapa bisa begitu ada yang tahu mungkin orang tahu Bu orang tahu ya hmm sebentar saya coba lagi ya harusnya sih bisa cuman nggak muncul tuh padahal udah saya buka baru saya buka Sina nya tuh 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 kalau yang lain mau tapi kalau yang Sina dia nggak mau kenapa tuh coba saya cek ya hmm tuh nggak mau dia adanya materi-materi yang lain kalau ini coba saya tuh nggak mau ini PT ini materi nggak mau ya sudah saya panggil saja ya seperti biasa hmm saya absen dulu yang hadir Melinda Agustin ada hadir Bu baik Lisa Rahma hadir Bu Irma Fadila hadir Bu Sepia hadir Bu Farhan hadir Bu Selva hadir Bu Selva makasih ya untuk pembagian kelompoknya ya iya ibu bisa dibuatkan hmm Fera hadir Bu Wiwit Mbak Wiwit hadir Bu Lisa Solihati hadir Bu Wiwit ibu ya Dina hadir Bu lembut sekali Mbak suaranya Rosa Melina hadir Ibu hadir Ibu Wirma Mbak Wirma ada nggak ada ya Siti Nurbaity belum Felia hadir Bu saya Triati hadir Bu Angga hadir Bu Demitrius hadir Bu Widya belum ada ya oke absen sudah saya masuk sudah saya input ya teman-teman bisa dicek takutnya kalau misalkan loh saya hadir kok dianggapnya nggak hadir nah bisa input ke saya ya sambil dicek oke nih ada yang nanya nggak nih untuk hari ini bab 6 tadi saya baru setengah sih Bu masih belum paham sama bab 6 bab 6 itu yang mana sih Mbak yang text full poll ya oke saya coba buka ya PPTnya dari sini ya teman-teman ya kita coba overview overview yang belum paham bisa tanya ke saya kelihatan tidak kelihatan Bu oke bab 6 6 berarti berarti mana ya bab 6 ya kalau kebanyakan PPT pusing juga ya apalagi saya lebih pusing tapi harus seperti itu bab 6 nya mana nih ya ini bab 5 sebentar ya saya coba buka satu-satu oh ini dia pembatasnya oke Mbak Selva mau nanya PPT yang berapa Mbak yang di bagian apa ada banyak ada banyak yang awal ibu yang awal yang ini ya iya oke saya jelasin sedikit ya nanti bisa teman-teman simak lagi bagi yang sudah punya buku kalau di buku itu dia penjelasannya detail mungkin kalau secara menyampaikannya mungkin agak yang kurang paham nah teman-teman juga bisa lihat lagi di buku takutnya ada yang saya menyampaikannya kurang kalau jadi ceritanya ini kan kita membahas tentang teks lupol gray area di bidang perpajakan dan akreative accounting menunya tiga teks lupol gray area sama kreative accounting kalau yang ada di gambar menurut James 2002 ini ya ini adalah salah satu model analisis medan gaya untuk melihat pengembangan setiap perpajakan jadi ceritanya gini si statuko ini diibaratkan peraturan pajak ini mbak ya teman-teman ini diibaratkan status quo ini adalah peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah FISKU DJP kemudian pihak lain ada resistant to exchange ini ini diibaratkan seperti WP atau atau pihak yang berusaha berusaha untuk tidak mengikuti peraturan pajak resistant itu kan perlawanan ya jadi berusaha untuk merubah peraturan perpajakan dia kontra ibaratnya dia gak setuju tapi dia kontra dengan adanya status quo ini nah kemudian kalau si pressure of change ini ini diibaratkan seperti pemerintah nih yang membuat status quo ini nah ini mereka menekan supaya tidak ada perubahan terhadap kebijakan pajak yang dibuat gitu ceritanya nah dari dua pihak yang berlawanan arah ini yang di CWP dia pengen nih coba deh peraturannya harusnya dirubah pengen seperti sesuai dengan keinginan CWP gitu kan supaya apa supaya mereka meminimalkan pajak itu optimal gitu tapi kalau dari sisi pemerintah kan enggak ya tujuannya sudah beda optimalisasinya adalah penerimaan kalau untuk pemerintah ya kan nah karena kondisi yang ada di realita di kita ya di realisasi di lapangan kita tahu bahwa sebagai warga negara yang baik kan harusnya taat pajak nah kondisi di Indonesia itu perubahan pajak itu tidak banyak kan teman-teman jadi memang perubahannya itu sedikit gitu ada pun juga mungkin beberapa orang atau akun tertentu atau perusahaan tertentu yang mungkin komentar terhadap peraturan pajak ada mungkin yang mengajukan oh coba ini direview lagi coba ini dirubah ini nah ada yang mengajukan seperti itu tetapi tidak semua berubah jadi peraturan pajak itu berubahnya karena cuma sedikit akhirnya apa dia dianggap pure dianggap sedikit ya miskin gitu loh jadi komprominya nggak banyak jadi perubahan yang ada di kebijakan pajak itu hanya sedikit perubahannya makanya si WP ini ya sudah karena kita sudah berusaha nih sudah ngajui segala macam untuk dirubah nggak bisa bisa tapi coba sedikit akhirnya ya si WP akhirnya ya menerima ini mau saya kemana nih hilang oke jadi modified memodifikasi meskipun setengah hati mereka melakukan perlawanan ya tetapi tetap mereka harus memakui peraturan pajak nah ya otomatis yang tadinya pengen pajaknya dibayar lebih rendah ya akhirnya berubah menjadi change optimal position gitu nah kalau yang ini yang perubahan sedikit tadi yang pure tadi sedikit ya komprominya sedikit antara si pihak pembuat peraturan dengan si pihak yang menggunakan hanya sedikit perubahan untuk ini ya akhirnya modifikasi modifikasi juga menggunakan yang ini ya disebut dengan modified pressure for change nah akhirnya karena sudah oh yang dirubah cuma sedikit nih misalkan pajak tentang UMKM ya kan yang dulu sekian persen sekarang berapa nah jadinya ya ini teman-teman path of tax development jadi hasil deal keputusan yang dipakai yang disepakati antara si pembuat keputusan kebijakan dan peraturan dengan si pengguna dalam hal ini adalah WP jadi ini nah path of tax jadi perkembangan pajak yang dipakai ini adalah yang sudah deal peraturannya yang sudah deal yang kita terapkan jadi gitu karena gini pajak itu membuat peraturan ya tidak tidak saklak harus seperti ini nih harus langsung diterapkan tidak biasanya mereka akan melakukan sosialisasi dulu melakukan konfirmasi ke si beberapa melakukan sampel ya secara random diterapkan ke beberapa WP sekiranya kok kurang pas kayaknya ada yang ada celah ada ada kelemahannya nanti akan diskusikan biasanya sama tim pembuat keputusan nah cuman hasil akhirnya karena gak banyak ya sedikit perubahannya dipajak gak semuanya gak secara keseluruhan akhirnya ya sudah dia menjadi pure atau unsatisfactory ya kompromi jadi inilah yang menjadi keputusan yang kita pakai yang sudah di deal antara dua pihak ini dengan dua pihak ini jadi ada kompromi antara si fiskus dengan si wajib pajak karena pajak memang tidak saklek jadi dia ada diskusi secara pengesahannya pun juga melalui beberapa bagian sampai ke kementerian keuangan gitu kalau ini agak lebih jelas ya Mbak Selva ya iya ibu iya kalau yang kemarin mungkin karena lagi buru-buru iya begitu terus apa lagi yang lain silahkan boleh yang lain nah ini yang saya omongin iya kenapa terima kasih ibu iya sama-sama ini yang sering teman-teman lihat ya jadi ini kan gambarnya secara kita melihat gambarnya kok lucu gitu kan yang satu bilang enggak ini enam enggak kok ini sembilan ternyata persepsinya berbeda sudut pandangnya berbeda waktu itu saya ibaratkan si WP bilangnya enam saya menghitung nih harusnya laporan perusahaan saya enam angkanya gitu kan dia bilangnya dari sisi-sisi coba teman-teman bisa perhatikan dari pihak sudut pandang yang ada di kiri ini dia melihat angka ini kan enam ya enam tapi dari sisi-sisi viskus dibilangnya sembilan di sini enggak sembilan bukan enam tapi sembilan harusnya kurang banyak jadinya kan dari pihak situ dia teriak nih si viskus enggak harusnya sembilan dia lihat dari sudut pandang di sini ini angkanya adalah sembilan nah itulah itu namanya uniknya kita belajar pajak dari sini teman-teman ini oh ada lagi mungkin unik nih gambarnya tapi maknanya bagus saya mau nanya Bu iya yang di slide 27 Bu yang bab 6 tabel 6.1 6.1 ini 64 6.1 itu yang ini bukan Bu yang jenis-jenis finansial number game oh number game itu berarti kalau ini gambar ya tadi tabel yang Mbak bilangnya iya kenapa saya bilangnya gambar ya ini tabel ini 62 berarti 6.1 ke depan dong ini ini masih gambar ini oh Mbak terima kali Mbak ini gak ngecek harusnya sih dia maksudnya Mbak Beneng saya coba konsolvensi bisa gak 6.1 Bu tabel 6.1 Mbak Beneng bentar iya itu Bu ini ya iya yang tabel 4 yang nomor 4 yang nomor 4 yang nomor 4 belum ngerti Bu maksudnya gimana itu sama saya juga belum ngerti Mbak oke jadi inilah teman-teman jadi kita tahu ya jadi peraturan pajak itu gak benar-benar saklek ya dan dari kata kata bahasa kalau teman-teman belajar hukum bahwasanya kalimat statement di peraturan pajak itu masih bisa dicari celahnya karena kan kalau dihukum setiap baris setiap titik koma setiap ruang diperhatikan kalau secara hukum ya nah kalau di pajak ini masih ada celah teman-teman kadang kan kalimatnya ini peraturannya maksudnya ngomongnya panjang gitu kan tapi maksudnya apa gak ngerti kadang kan tapi ya emang seperti itu jangan heran kalau dari pajak bahasanya aneh kurang paham dimengerti memang seperti itu teman-teman itu gunanya apa sebenarnya untuk memudahkan si WP juga ya jadi mencari celah yang namanya text loophole nah ini teman-teman 61 ini adalah jenis-jenis financial number games apa sih Bu number game permainan angka bukan kita main game gitu enggak ya tapi financial number game permainan angka dari mana Bu dari laporan keuangan jadi baik di akuntansi maupun di perpajakan sebenarnya kita bisa mencari peluang-peluang kaitannya dengan peraturan perpajakannya masih bisa kita cari text loophole nya masih bisa kita cari apa namanya kalau dari di kalau dari metode akuntansi nya kita bisa pakai metode-metode atau kebijakan akuntansi yang dinamakan dengan kreatif accounting tetapi gini teman-teman sebelum saya masuk ke bab 4 ya saya kasih pendahulannya dulu nah untuk kreatif accounting di bab 5 ini ini bisa menjadi baik bisa menjadi tidak baik ya tergantung si pelakunya contohnya kalau di akuntansi kita bisa memainkan gimana sih caranya supaya kita bayar pajaknya itu rendah oh ya sudah kita pakai metode persediaannya jangan pakai vivo kita pakai nya lipo tapi kan di pajak udah nggak boleh ya sudah berarti kita ambil yang di bawahnya vivo yaitu average bedanya apa kalau di vivo nanti dia akan cenderung menghasilkan laba yang besar pendapatan besar laba besar kalau kita memiliki laba yang besar artinya pajak yang dibayar adalah besar pula kalau menggunakan vivo nah triknya perusahaan pakainya apa nih biar rendah pajaknya oh ya sudah biar labanya agak rendah kalau rendah nggak bisa karena kita nggak boleh karena dipayang sudah tidak boleh memakai lipo akhirnya kita pakai average sedang labanya akhirnya ya pajak yang dibayarkan juga sedang nah itu salah satu trik dari akuntansi kreatif accounting juga teman-teman tidak tidak hanya dari metode persediaan mungkin dari metode-metode yang lain ya jadi memang banyak itu salah satu contohnya nah jangan lupa ya jadi kreatif accounting ini bisa bisa baik bisa tidak baik ya kemudian kita masuk ke bapak tadi yang ditanyakan ada fraudulence financial reporting kalau dari sini penyajian keliru atau misstestment yang lebih sengaja atau penyembunyian omision atas suatu angka atau pengungkapan di dalam laporan keuangan yang pertujuan untuk memperdayai pengguna ya laporan keuangan melalui penekatan administratif perdata atau kriminal ini yang pernah saya contohkan adalah kasusnya si Enron tahu ya Enron itu zaman saya dulu kuliah itu udah booming banget padahal dia terjadi di tahun 2002 ya kan saya kuliah itu setelah 2002 pada saat 2002 itu masih SMA loh teman-teman nah kasusnya Enron itu apa bu kasusnya Enron jadi dia itu memainkan financial number game memainkan permainan angka yang ada di laporan keuangan gunanya untuk supaya dia pajak pajaknya rendah dia bisa menaikkan harga saham nah yang diangkap di sini penyajian keliru yang disengaja atau penyembunyian atas suatu angka nah si Enron ini menyembunyikan apa namanya dia menyembunyikan harusnya kan dia konsol ya harusnya dia konsolidasi nah dia tidak tidak membuat laporan konsolidasi dia tidak memasukkan bahwa dia memiliki pinjaman dari kreditur nah sekian sekian ratus juta dia memiliki pinjaman dari kreditur dia tidak masukkan dineraca karena tidak dia tidak menggunakan konsolidasi kenapa dia tidak menggunakan konsolidasi si Enron ini memiliki saham yang ada di SPE ya di SPE itu adalah negara-negara tax happen on treat teman-teman tahu ya negara tax happen itu adalah negara yang bebas pajak atau bayar pajaknya rendah nah si Enron ini ini memiliki saham di sana hanya sekitar 25 sampai 50 persen kalau dia memiliki saham 25 sampai 50 persen artinya dia laporan keuangannya tidak boleh dikonsol nah itu triknya dia teman-teman nah kalau dia tidak dikonsol otomatis tidak bisa digabungkan nah biaya pinjaman yang pinjaman yang dari kreditur tadi tidak dia masukkan dineraca karena syaratnya harusnya konsol tapi dia tidak mengonsol nah angka biaya pinjaman itu dia masukkan di laporan konsolidasi karena dia hanya menyajikan laporan yang non konsol jadi cuman disajikan laporan keuangan tanpa memasukkan angka pinjaman nah ini dianggap sebagai penyembunyian atas suatu angka atau pengungkapan dalam laporan keuangan berarti ya berarti kalau kayak gitu kan otomatis kalau angka pinjaman dari krediturnya dia 100 juta dia tidak masukkan teman-teman coba bayangin ya sudah kan berarti laporan keuangannya keliru disajikannya secara salah berarti tidak diungkapkan sesuai dengan yang ada pada keadaan yang sebenarnya itu merupakan fraudulan financial reporting teman-teman bisa baca lagi bisa searching lagi kasus internet ya lebih jelas tapi kalau yang di buku Prianto Budi juga penyajian singkat juga teman-teman juga cukup cukup gampang memahami jadi ada beberapa post yang dia tidak expose di laporan keuangan itu adalah fraudulan financial reporting gitu kalau misalkan terus imbasnya kemana bu si fraudulan ini ya sudah harusnya kan tindak kriminal harusnya kan dia menggelapkan uang misalkan kan tetapi tergantung dari si auditornya kalau dia bisa menemukan penyajian tapi kasusnya sih sudah ketahuan sih ya pada saat diaudit ketemu angka sekian-sekian setelah dipelajari si entron ini triktifnya banyak caranya dia menaruh saham di negara tax haven yang bebas pajak akhirnya kan nggak bayar pajak kemudian dia sengaja menaruh cuma 25-50 persen sahamnya supaya tidak membuat laporan konsolidasi kemudian ya banyak jadi trik-triknya dia banyak dengan cara memainkan angka total national number game di laporan keuangan nah akhirnya ya sudah waktu itu memang sudah ketahuan ya diaudit ketahuan sudah dipelajari apa saja sih yang dia lakukan trik-triknya supaya apa supaya harga sahamnya naik nah semuanya juga sudah ketahuan dari auditor waktu itu auditor eksternal dan ya sudah akhirnya kan kalau memang dia merugikan negara banyak sekali nggak bayar pajaknya kan nanti tindakannya kan masih akan disidangkan disidang perpajakan atau mungkin paling paling banyak kalau dia tidak membayar berapa kerugian negara dia akan dipidana makanya dibilang disini administratif perdata kriminal kalau perdata sama ini bisa denda sangsi denda dia harus bayar kerugian kalau kriminal ini kalau dia tidak bisa membayar kerugian berarti diganti dengan tindak pidana begitu karena dia juga karena dia memberikan laporan keuangan tidak yang sebenarnya tuh terus apa lagi yang lain yang lain ada lagi tidak yuk ada yang belum jelas silahkan kalau dijelaskan kan lebih lebih apa ya namanya lebih berasa lebih paham mungkin kalau di buku kadang kalau lihat video maksudnya gimana sih nggak ngerti-ngerti gitu itu kan kadang ya yang tadi tuh bahasa apa oh jelasan oh seperti itu ternyata gitu loh yang lain ada lagi abis ini ada kuliah nggak enggak enggak ada bu ayahnya bu enak ya jangan lupa untuk yang tugas kelompok disiapkan ya teman-teman ya kalau mau enak langsung dibuat video juga boleh jadi teman-teman nanti share videonya kemudian tinggal tanya-jawabnya sesi gimit kan beres jadi menghemat waktu juga itu juga boleh nanti juga untuk pengumpulan tugas di akhir pada saat sebelum uas itu juga enak jadi lebih simpel itu juga boleh terserah mau diaturnya bagaimana dibuat semenarik mungkin ya jadi kalian juga akan dipabis gitu kan oke yuk yang lain Mas Angga mau nanya enggak nih tuh dua orang lagi kayaknya belum bu belum habis ditonton enggak ini sama Mas Farhan kayaknya berdua rukun banget sih sama Mbak Sati sama siapa tuh kok setengah-setengah wajahnya enggak kelihatan nih sama sama Felia Bu sama Felia di saya kelihatannya setengah-setengah nih kameranya jauh kameranya jauh ya oke ini ada yang bekerja Mbak Mbak Melinda lagi di kantor iya Bu aduh karunya kasihan ya tapi enggak papa ini jam berarti jam istirahat ya iya ini lagi istirahat oh berarti saya pas ya pas pada saat gabungi meetnya pas jam jam orang kerja tapi jam istirahat pasti juga feelingnya seperti itu sih sebenarnya takutnya ada yang kerja karena enggak semuanya WFH kan oke yang lain mungkin silahkan yang mau bertanya lagi Mas Demi ini Mas Demi mana nih enggak ada gambarnya eh orangnya ya orangnya orangnya enggak ada orangnya hilang orangnya hilang Mas Demi lagi di mana di rumah Bu oh lagi di rumah takutnya lagi di mana gitu kan terus tutup dulu oh iya kelihatan kalau ini kan kelihatan kelihatan cakepnya loh ya oke silahkan yang mau bertanya kalau enggak ada saya tutup nanti bisa dilanjutkan ke video ibu boleh nanya enggak iya boleh emm lagu besok kan itu time ketiga emm itu kan ada yang pembagian kelompok itu kan emm ya itu udah dimulai iya dong yang nyampein materi perkelompok betul coba saya lihat dulu yang makanya manajemen perpajakan 7a ya manajemen perpajakan 7a ya betul Mbak Dina nah jadi di pertemuan ketiga itu tugasnya tugas kelompok ya singkronus semua jadi disiapkan presentasinya ya seperti biasa buatnya powerpoint sama makalah juga atau PPT aja bu sama powerpoint sama PPT sama makalah makalah tetap dibuat sebagai laporannya kalau laporan jadi kalau laporan itu adalah eh kalau laporan kalau makalah itu laporan dari teman-teman kalau PPT nya itu sebagai teman-teman untuk laporan ke depan kelas kalau di kampus kan kalau di sini ya berarti ya gimit aja tetap dua Mbak jadi tetap laporan tetap makalah sama PPT cuma gini teman-teman nanti kalau misalkan kalau saya coba set di sepada ya kalau saya direct tugas pengumpulan kopi nya ya makalah sama PPT nya itu nanti akan ke direct ke semua anggota yang ada di sepada nah paham ya maksudnya ya nah untuk yang pebuatan grup saya juga masih bingung nih coba nanti saya coba nanya lagi ke IT ya katanya sih bisa tapi pas pada saat dicoba belum jelas nah nanti kalau misalkan saya sudah dapat kabar hari ini deh ya kalau hari ini nanti saya sudah dapat kabar nanti saya akan info ke teman-teman langsung saya buatin grup tapi cuman berapa orang jadi kalau misalkan disini kan ada tuh 2 3 4 5 6 ada 6 ada 6 kelompok jadi cuman 6 kelompok jadi 6 orang saja yang akan share materinya di sepada tetapi kalau nanti kok nggak bisa berarti larinya ke Google classroom pengumpulannya sistem materinya gimana Bu saya sarankan teman-teman nanti mengirim sebelum hari H jadi H-1 misalkan presentasinya sekarang ada apa hamis ya nah Mbak Dina nanti mengirim di hari Rabu hari Rabu paling lambat di hari Rabunya H-1 kalau nggak disepada ya di Google classroom nanti saya buatkan template-nya kalau memang hal terburuk padanya nggak bisa berarti Google classroom saya sediakan template-nya yang upload cukup ketuanya saja ya atau perwakilan boleh cukup 1 orang jadi saya nanti sebuatkan hanya untuk 6 orang ya jadi semuanya tidak masuk ya jadi cuman 6 orang saja nanti saya di situ nah kalau mau boleh juga untuk teman-teman peserta boleh di share di grup WA boleh mau makalahnya sekalian boleh mau PPT-nya sekalian boleh tapi kalau untuk saya tetap 2 laporan tetap makalah sama PowerPoint seperti biasa begitu kalau misalkan saya mau ada video ya sudah di share aja nah saya kemana Bu nah share-nya nanti bisa teman-teman kalau model video biar kita nggak ngirim file-nya kan kadang bermasalah ya baiknya besar lah sinyanya bermasalah Bu lah mengirimnya lah teman-teman bisa taruh di YouTube-nya teman-teman nanti saya akan buka di situ gitu atau mungkin akan saya download nah kalau untuk videonya atau mungkin mau teman-teman menyediakan ke saya Bu ini sudah ada video sudah ada mau taruh di Google Drive juga boleh tapi kesepakasan teman-teman kalau teman-teman mau naruhnya di Google Drive semua ya berarti ya semuanya harus naruh di Google Drive tapi kalau mau taruhnya di Google Classroom ya sediakan linknya di situ untuk videonya untuk yang makalah sama PPD tetap dilampirkan gitu jadi dicari enaknya baiknya gimana tapi sih kalau menurut saya mendingan Google Classroom saja ya nanti link untuk video tinggal ditambahkan di situ di komentarnya biar hemat juga takutnya kalau teman-teman ngapus kan lama tuh bener nggak iya itu kan mengaruh juga loh ke internet lumayan juga kalau video kan kalau teman sering nge-upload kalau buka mungkin juga lumayan ya tapi kalau nge-uploadnya itu dia sinyalnya lemot dia malah juga akan menguras banyak tapi kalau sinyalnya lancar malah dia mengurasnya sedikit sebenarnya gitu bedanya dia itu kalau untuk YouTube kalau untuk channel-channel video yang lain juga sama tuh begitu Mbak Dina jelas jelas Bu iya yang lain silahkan yuk yang lain silahkan hari ini yang join 16 orang ya dari dari berapa orang nih 819 jadi ada yang nggak hadir yuk siapa lagi mau bertanya Mbak Widya baru ada atau yang lainnya boleh silahkan kalau masih ada yang belum jelas silahkan teman-teman komentar di kolom chat YouTube ya misalkan balas Bu yang ini saya belum paham silahkan teman-teman tulis kalau hari ini misalkan belum ada pertanyaan karena sebagian baru ada yang sudah selesai ada yang belum selesai videonya ya karena kan teman-teman hari nggak ada kuliah tuh jadi manfaatkan betul-betul belajar yang bener ya supaya bisa menjadi ahli ahli konsultan pajak ya kan amin iya dong teman-teman difasilitasi brevet tuh brevet sudah kuliah belajar pajak udah nanti kalau masuk ke semina perpajakan teman-teman dapat juga ada soal-soal ujiannya udah tuh 3 launching udah siap tuh teman-teman lu sudah siap bersaing di luar gitu nanti kalau misalkan mau lanjut S2 ada yang mau lanjut kuliah parhan bu amin boleh nggak apa-apa lanjutkan kuliah kalau teman-teman masih ada kesempatan teman-teman masih jiwa semangat belajar lanjutkan kuliah sampai ke pendidikan paling tertinggi yaitu profesor nggak apa-apa silahkan dudanya buat apa nanti juga untuk kalau teman-teman sudah berkeluarga punya anak kan didikan anak itu pertama dari siapa dari orang tua kan kalau orang tuanya pandai anaknya juga pasti pandai bener nggak? bener jangan jangan sampai gini nih kalau konsep agak sedikit sharing sedikit ya kalau di tempat saya itu kan di desa saya yang tempat sana tuh di Jawa Tengah ada yang orang tua memang hanya cuman lulusan SMP mungkin ya SMP SMA atau mungkin bahkan SD nah suatu ketika ini realitas aja nih ini kenyataan anaknya disekolahin sampai level S1 waktu itu jangan sampai teman-teman nanti teman-teman ngajarin orang tua itu jangan sampai bener nggak? iya karena kan teman-teman padahal dari mana dari orang tua disekolahin jadi jangan sampai seperti itu karena tingkat pendidikannya berbeda teman-teman jadi jangan sampai ikutin kayak gitu ya kan anak pintar itu dari orang tua atau orang tua yang menyekolahkan hati-hati jangan sampai dibohongi sama anak juga nanti suatu saat nanti nah gara-gara orang tuanya nggak ngerti dibohongin sama anak yang lebih pandai nah itu juga PR loh buat kalian nanti calon orang tua nah makanya kalau teman-teman masih memiliki semangat belajar lanjutkan lagi kuliahnya ya ke jajan yang lebih tinggi supaya nanti bisa mengukir anak bangsa ya anak-anak kalian nanti menjadi orang yang hebat menjadi orang besar tuh itu juga sebagai tabungan gitu loh syukur-syukur nanti nyari mungkin calon yang itulah ya saya nggak perlu bahas Nuno udah ngerti sendiri oke jangan jauh-jauh ngelingkupnya membahas yang lain oke yuk kita masuk lagi ke materi ini teks lupol ada pertanyaan nggak teks lupol gray area bedanya apa teks lupol gray area sama creative accounting jangan sampai nggak tahu ya oke oke ada yang bertanya lagi silahkan ada nggak 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 ada nih kalau nggak ada saya tutup loh nggak ada oke oke berarti saya tutup ya kalau nggak ada lagi ya nanti kalau misalkan sumkan boleh chat di youtube pu saya mau nanya yang ini atau saya nomor berapa tentang ini silahkan nanya lagi boleh di situ nanti saya akan tetap saya bales karena masih jam kuliah nah ya oke cukup kali ya teman-teman iya iya bu oke baik saya akhiri saja ya untuk perkulian hari ini mudah-mudahan materinya bermanfaat videonya bermanfaat buat teman-teman jangan lupa terus belajar ya jadi anak pintar jadi anak yang kritis gitu jangan cuman belajar 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 jangan tapi tetap teman-teman harus dapat outputnya saya belajar ini nih 3SKS outputnya apa sih saya perolahnya apa nah itu harus teman-teman cantumkan di benak pemikirannya di mindset baik ya itu saja dari saya saya akhiri untuk perkuliahan kedua pada MK Manjaman Perpajakan wabiratopik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat ponsel terima kasih tawar parhan malu-malu Arma si parhan malu-malu bisa bisa hai hai Woi my bye 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 rimangan Ogar Harapan ngopain regarding ngapain never Saya menempatscene搬ing main namanya apa nih ngambil buku ngambil buku di phpN sama dengan Lisa ini mah nah ngapain disitu Farhan main peran aku Hai perhatian nyokini dong kamera dong nih batin nomor ya malu-malu pakai masker lagi banget sampai masker masih masih dipakai ya Allah ke masker ketiga masih aja dipakai gua udah hilang anjir nggak berguna banget nggak gua pakai pakai eh apa iya semuanya sampai ke masker-masker nggak gua pakai bukannya ngobrol dulu ini ngabut